Yaudude, dalam video monitor ini, gue menggunakan Adobe Photoshop CC 2018. Apabila terdapat beberapa tools dan fitur yang tidak muncul di Photoshop kalian, mungkin karena kalian menggunakan Photoshop di bawah versi yang kami pakai. Ngelihat gambar yang ada di foto, terus tertarik. Lalu pengen nyari gambarnya tapi kesulitan, atau lagi gak ada koneksi internet. Udah, sekarang lu buka Photoshop, karena gue mau sharing-sharing-sharing lagi tentang bagaimana cara mengambil gambar dari bidang perspektif, terus bisa dijadikan PNG dengan langkah-langkah tertentu. Kuih, simak dude. Langsung drag aja fotonya ke Photoshop. Ctrl-0. Nah, dalam foto ini, gambar yang mau gue ambil adalah Star Bowl Liga Champions, yang berwarna biru ini. Gimana caranya? Gampang banget dude. Lo tinggal aktif pada tool yang bernama Perspective Crop Tool. Lalu tinggal klik, 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 dan klik. Dan disesuaikan. Nah, sekarang sudah nampak depan, gue akan menjadikannya PNG, atau menghapus background-nya. Klik Adjustment Layer, dan pilih Black & White. Lalu ubah preset-nya menjadi Neutral Density. Klik Adjustment Layer lagi, dan pilih Level. Lalu geser note hitam ke kanan. Ya, gue kasih value-nya 110. Dan geser note putih ke kiri. Gue kasih value-nya 170. Udah, tutup panelnya. Gabungkan semua layarnya dengan menekan Ctrl-Shift-Alt-E. Lalu invert dengan menekan Ctrl-I. Aktif pada Brush Tool. Ubah foreground-nya menjadi warna putih. Lalu brush bagian yang masih terlihat bintik-bintik hitam. Kalau udah, sekarang perhatikan bahwa outline-nya terlihat tidak rapih, alias gradagan. Jadi akan gue rapikan. Pertama, klik Filter, Blur, Gaussian Blur. Value-nya gue kasih sekitar 7,5. Sekarang klik Adjustment Layer. Dan pilih Kurva. Klik kanan, Clipping Mark. Lalu input pada note hitam, gue kasih sekitar 132. Dan input pada note putih, gue kasih sekitar 169. Duh, angka itulah lagi. Selesai tutup panelnya. Sekarang gue hilangkan background putihnya dengan Blend If. Atau lo bisa lihat video tentang bagaimana cara menghilangkan background dengan Blend If ini. Oke, gue gabungkan semua layernya menjadi satu gambar utuh dengan menekan Ctrl-Shift-Alt-E. Oke, gue beri nama Star Ball. Dan sembunyikan semua layernya di bawahnya. Sekarang klik 2 kali layernya Star Ball. Untuk masuk ke Layernya Style. Dan fokus pada Blend If dengan channel Gray. Lalu geser note putih pada this layer ke kiri. Kalau udah, oke. Selesai, mantap-mantap. Sekarang gue udah memiliki gambar Star Ball Liga Champions. Sebelum. Sesudah. Sebelum. Sesudah. Jadi gitu juga. Sekian monitor ke-43 ini tentang cara mengambil gambar dari bidang perspektif. Jika menurut lo video ini bermanfaat. Support channel ini dengan like, share, komen, and subscribe. Dan seperti biasa lo bisa negur gue juga di Instagram. Follow aja at nihilproject. Oke dude, gue ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.